Intro Berita MotoGP hari ini, Mark Marquez resmi diumumkan sebagai pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo pada musim MotoGP 2025. Ia akan menjadi rekan setim banyaya hingga akhir tahun 2026. Dimana dengan kehadiran Mark Marquez maka line-up tim Ducati pabrikan menjadi line-up termewah di musim MotoGP 2025. Di satu sisi Peko banyaya menanggapi dengan santai kepindahan Mark Marquez sebagai rekan setimnya untuk musim depan menggantikan Enea Bastian ini, menurut juara dunia MotoGP tahun 2022 dan tahun 2023 ini, banyak hal selalu akan dikatakan, beberapa orang akan berkata kami akhirnya bersaing dalam situasi yang setara. Tetapi hal yang sama pun juga terjadi ketika bersama Enea Bastian ini, ungkap pebalap yang memakai nomor satu ini, dilansir dari Motosan. Tapi, saya senang dengan tantangan seperti ini, kami tidak perlu merasa iri satu sama lain. Dia akan berkontribusi dengan pengalamannya dan itu akan berguna untuk pengembangan. Sejujurnya, itu tidak mengubah banyak hal bagi saya. Saya bekerja untuk diri saya sendiri dan kru tim saya, ungkap Peko banyaya. P balap yang berusia 27 tahun ini juga menambahkan, hal terpenting adalah menjaga iklim kondusif di dalam padek dan saya yakin nanti itu tidak akan banyak berubah. Anda akan selalu menginginkan hal lebih, yang paling optimal. Itulah mengapa ada dua pembalap yang bekerja untuk tujuan yang sama. Setelah seri MotoGP Mugello Italia 2024, Peko Banyaya telah berhasil memangkas jarak poin di klasemen sementara lewat kemenangannya di balapan sprint dan race utama. Kini Banyaya duduk di posisi dua klasemen dengan mengoleksi 153 poin dan hanya berjarak 18 poin dari Jorge Martin yang duduk di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. P balap tim gas-gas tech teri Pedro Acosta kembali menunjukkan skillnya di atas motor KTM RC16 pada Grand Prix Mugello Italia. Acosta berhasil mengalahkan para senior-seniornya pengguna motor KTM RC16, dimulai pada sesi praktis yang menentukan masuk kualifikasi dua Acosta berhasil duduk di posisi tiga. Sedangkan pengguna KTM berikutnya Brad Binder di posisi tiga belas dan Jack Miller di posisi tujuh belas. Di sesi kualifikasi Acosta lagi-lagi keluar sebagai yang terbaik di mana ia berhasil start di posisi tujuh, dan di balapan sprint Acosta merebut podium tiga dan balapan utama ia finish di posisi lima. Pedro Acosta, sejujurnya ini adalah balapan yang sulit. Kami kehilangan sesuatu di awal dan tidak bisa lolos dengan yang lain. Tapi P5 adalah hasil maksimal yang bisa kami ambil hari ini. Penting juga untuk meraih poin setelah dua DNF berturut-turut. Dan dapatkan pengalaman balapan, terutama menjelang tes. Kami secara keseluruhan senang, meskipun kami menginginkan lebih, dan kami bisa berbuat lebih banyak, tapi mari terus bekerja dengan cara itu, karena kami semakin dekat dengan orang-orang terata setiap saat. Sedangkan rekan setim Pedro Acosta, Augusto Fernandes mengalami nasib apes di race utama Grand Prix Italia, di mana ia tidak bisa menyelesaikan balapan akibat masalah teknis pada motor KTM RC16 miliknya. Sumbu disayangkan tidak bisa menyelesaikan balapan lagi ungkap Augusto Fernandes. Kami mengalami masalah teknis, cukup jarang terjadi, tapi itu bisa terjadi dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Start saya bagus dan saya merasa semakin membaik seiring berjalannya waktu. Telah berlalu, jadi saya sedih karena kami tidak dapat melangkah lebih jauh dalam balapan, dan mencoba apa yang telah kami persiapkan. Kami memiliki tes untuk terus mencoba lebih banyak hal, penting untuk terus berjuang. Musim masih panjang, dan saya tahu kita bisa berkembang. Setelah race di Mujelo, Pedro Acosta masih memimpin klasemen di antara pengguna motor KTM RC16, di mana ia duduk di posisi 5 klasemen dengan mengoleksi 101 poin. Brad Binder di posisi 7 klasemen dengan mengoleksi 85 poin. Jack Miller di posisi 16 klasemen dengan mengoleksi 27 poin. Dan Augusto Fernandes di peringkat 17 klasemen dengan mengoleksi 13 poin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID, untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.